Intro Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Suster Grace di channel Suster Grace Kali ini saya di video ini saya akan memperlihatkan sedikit pelajaran bagi anak-anak komuni pertama bagaimana cara mengaku dosa atau menerima sakramin tobat nah pada kesempatan ini, ini juga bisa menjadi pelajaran bagi katekumen dewasa yang belum pernah menerima sakramin tobat karena sakramin tobat akan baru boleh diterima kalau kita sudah dibaptis jadi ini bukan hanya untuk anak-anak yang akan menerima komuni pertama tetapi juga bisa menjadi pelajaran untuk katekumen dewasa nah simak penjelasan berikut ya selamat mengikuti pertama-tama saya akan memperkenalkan ruang pengakuan dosa nah kebetulan di paroki Santo Mikael model ruang pengakuannya seperti ini jadi ada dua ruangan di sebelah kiri dan kanan nah di bagian dalamnya saya akan memperkenalkan, memperlihatkan ruang di dalam pengakuan dosa dan supaya kita nanti tahu caranya saat kita berada di dalam ruang pengakuan dosa nah disini ada sekatnya jadi yang di sebelah sini untuk orang yang mengaku dosa atau biasa disebut peniten di bawah ada tempat berlutut yang sudah disediakan lalu kemudian ada kisi-kisi supaya apa yang kita bicarakan itu didengar oleh Romo nah di sebelahnya ini tempat Romo jadi ini ada kursi ada salib ada stola dan biasanya Romo bawa kitab suci kalau saat menerima pengakuan dosa jadi eh kita tidak bisa melihat mukanya Romo karena kisi-kisinya teralihnya ini apa miring tapi Romo bisa melihat kita ke sebelah nah ini kira-kira model atau posisi ruang pengakuan nah teman-teman sebelum kita mengaku dosa sebaiknya kita melakukan persiapan dulu persiapan yang kita lakukan adalah berdoa memohon kepada roh kudus supaya menerangi hati dan budi kita memohon kekuatan dari Allah supaya kita dituntun dan dengan berani dan jujur mengakui dengan rendah hati kesalahan dan dosa-dosa kita kita mohon petunjuk dari roh kudus semoga menerangi kita supaya kita dapat mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa yang lampau dan akan kita nanti akui di dalam ruang pengakuan setelah cukup waktu untuk kita bersiapan maka kita boleh memasuki ruang pengakuan itu dan eh tentunya di dalam romos sudah siap sudah ada di dalam ruang pengakuan jadi kita masuk itu dengan cara membuka pintu pelan-pelan lalu setelah kita sudah masuk kita tutup lagi kembali dengan perlahan setelah kita tutup pintu maka kita segera berlutut di tempat yang sudah disediakan kemudian kita mendengar romo memberi kita berkat dengan tanda salib maka kita membuat tanda salib setelah itu dilanjutkan dengan berkata bapak ini adalah pengakuan saya yang pertama saya mengaku kepada Allah yang maha kuasa kepada bapak dan seluruh umat Allah yang kudus bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian khususnya bahwa saya nah kemudian pada setelah itu kita menyebutkan dosa-dosa yang ingin kita akui di hadapan Allah melalui imamnya kita sebutkan semua dosa-dosa yang telah kita lakukan setelah itu kita sambung dengan berkata saya menyesal atas semua dosa saya dan dengan hormat saya minta pengampunan serta penitensi yang berguna bagi saya kemudian setelah itu kita mendengarkan nasihat dari Romo dan kita mendengar mengenai penitensi atau lakutapa yang harus kita lakukan setelah itu kita mendoakan doa tobat Allah yang maharahim aku menyesal atas segala dosaku dan seterusnya nah itu doa tobat biasanya ada di depan ditulis si peniten atau orang yang mengaku dosa jadi kalau tidak hafal bisa dibaca kemudian setelah itu kita menunggu Romo memberi absolusi dengan memberi tanda salib lalu kita juga membuat tanda salib setelah membuat tanda salib lalu kita mengucapkan terima kasih kepada bapak pengakuan atau kepada Romo lalu kemudian dengan perlahan kita berdiri dan keluar dari tempat pengakuan nah setelah keluar dari tempat pengakuan kita segera berdoa mengucap syukur kepada Allah yang maha rahim dan yang maha baik yang telah mengampuni segala salah dan dosa-dosa kita jadi kita berdoa syukur juga kita berdoa jika dalam pengakuan tadi kita diberi penitensi untuk berdoa khusus contoh disuruh berdoa 10 kali salam maria satu kali bapak kami atau dalam doa atau membaca kitab suci maka kita dengan segera melakukan penitensi itu nah begitu teman-teman yang segera